Kenapa sih Syed Didu dulu dipecat Rini Sumarno dari jabatan komisaris di perusahaan BUMN? Karena Syed Didu suka keluar-keluar kalau dia keluar sendiri dari jabatannya sebab ingin menjadi manusia merdeka, bebas mengkritik pemerintah. Sedangkan ketika menjabat ia seperti dikekang dan tidak bebas bicara. Bahkan dia bilang kalau kerja di BUMN harus siap jadi penjilat. Selidik punya selidik, anak kucing kupingnya ditindik. Ternyata jawabannya adalah karena Syed Didu tidak mampu berkoordinasi dengan kementerian BUMN. Dan komentar Syed Didu langsung dibalas sama Rini Sumarno waktu masih menjabat sebagai menteri BUMN. Kalau Syed Didu sebagai komisaris bukannya membela pemegang saham atau pemerintah yang mempekerjakan dia, malah sibuk menyerang. Lagi mana gak dipecat? Gue aja misalnya punya saham besar di sebuah perusahaan dan menunjuk seseorang sebagai komisaris di sana, tentu dong pengen si komisaris itu mewakili gue, bukan malah nyerang gue. Ya pasti gue pecat lah. Aneh memang si kanebo kering ini. Pakai acara bilang gak mau menjilat lagi. Yang suruh menjilat itu siapa? Lu kan gue bayar. Ya ikut apa kata gue. Masa pas gue perintah, lu bilang, Maaf, saya gak mau menjilat Anda. Siapapun pasti pengen lempar bunga ke dia. Tapi sekalian dengan pototnya. Tapi Nidu gak paham hal ginian. Yang gue sebagai orang awam aja paham banget. Buat dia membantah atasan yang membayar dia adalah perbuatan seorang pahlawan. Dan dengan bangga pula dia mengklaim dirinya sebagai orang merdeka. Sesudah puas cari makan di tempat dulu dia berada. Kalau orang merdeka Nidu, Seharusnya sejak lama tidak terikat apapun. Bukannya udah kaya, Terus gak dipakai lagi, Baru bilang, Gue orang merdeka. Dan baru-baru ini saya dengar, Syed Didu juga dikirimi surat cinta dari Baris Krimpori. Surat cinta ini kabarnya lanjutan dari laporan.